Intro Seorang pelajar berusia 16 tahun hanyut dan tenggelam di sungai pemali desa pesantunan kecamatan Wanasari, Brebes, kami sore kemarin. Korban hanyut saat sedang mandi dan berenang di sungai. Seorang pelajar dikabarkan tenggelam dan hanyut di sungai pemali desa pesantunan kecamatan Wanasari, kebupaten Brebes, pada Kamis 11 Januari pukul setengah lima sore. Korban bernama Dwi Ka Aditya Al-Farizi, 16 tahun warga asal desa Pakijangan, RTL 4 RW 01 kecamatan Bulukamba, Brebes. Sarmision Koordinator atau SMC ada sudah resah yang mendapati laporan kemudian mengerahkan satu tim rescue untuk melakukan pencarian. Namun di hari pertama pencarian korban belum ditemukan. Sebelumnya diketahui Dwi Ka bersama empat rekannya memancing ikan di sungai pemali. Kemudian Dwi Ka mandi dan berenang di sungai. Diduga karena kelelahan saat berenang sehingga ia hanyut dan tenggelam. Kempat temannya sudah membantu namun gagal sehingga mereka membuat laporan kepada aparat setempat. Pada hari kedua ini pencarian dilanjutkan kembali dengan dua tim yang melakukan penyisiran air menggunakan dua LCR sejauh 2 km ke arah hilir sungai dari lokasi kejadian. Sedangkan tim kedua menyisir daratan dengan berjalan kaki sejauh 1 km dan juga memantau menggunakan drone thermal UAV. Dari Brebes, Aji Wibowo, Satolit TV, mewartakan.